Ngenah kia situasi serius Diluar teker hujan ngari rinci Dijero abdi ngopi Sambari Ngaroko Sambari siduru Bayalah el idiogenan sidurunan Nup penting mas sugesti naweker siduru Bener-bener Bari melem caw teak geningan Bari melem sampe teak geningan Bedeh Nikmat pisahnya Saya akan membagikan satu video Bagi saya ini penting dan bagi saya harus kita sebarkan Sama-sama Apalagi kepada orang Jawa Barat Statement Kang Didi Mulyadi Di akhir perdebatan kemarin Yang paling mencolok Tegas Urusan alam Urusan lingkungan Dan urusan toleransi Ini penting Beliau tegas sekali urusan-urusan yang kayak gini tuh Kalau urusan fokus channel saya kan urusan intoleransi Dan beliau komitmen Kenapa mereka ini besar Kelompok intoleran di Jawa Barat Karena ada dua kelompok Kelompok urban Kelompok imigran Yang membuat pikiran keluarga Jawa Barat itu rusak Menjadi intoleran Dan kenapa lagi? Karena ada yang mengkapitalisasinya Ada kekuatan politik yang sengaja membiarkan mereka bahkan mendanai mereka Sehingga mereka terus merasa benar dan merasa istimewa Dan itu Nah kalau Kang Didi memimpin Jawa Barat Dengan jargon sama buat pemimpin dan rakyatnya istimewa Tetapi model istimewa Kang Didi akan beda Mereka-mereka yang kemudian bertindak intoleran harus ditindak secara tegas Harus ditindak secara tegas Apalagi dikasih dana Jangan Dibantu Disokong oleh pemerintah Jangan Jangan sampai negara kalah Oleh sekelompok orang Di mana wibawa negara Kang Didi komitmen urusan itu Dan saya sangat suka Saya dari dulu Di Jawa Barat mungkin sedikit orang Yang seperti saya Melawan terang-terangan orang garis kanan itu Yang selalu menganga di Jawa Barat Ancaman itu banyak sudah masuk ke saya Saya tidak hiraukan Kenapa? Karena saya yakin apa yang saya sampaikan adalah kebenaran Saya melihat Angka tertinggi di Jawa Barat intoleransinya apa? Per 2024 sekarang 2022 juga sama Se-Indonesia paling tinggi angka intoleransinya Apa ini problemnya? Kenapa bisa besar mereka? Mendoktrin masyarakat bisa mudah Apa? Ternyata ada kekuatan elektoral politik Yang senantiasa Membersamai Membersarkan Sampai mendanai mereka Sudah kita harus terang-terangan Kita sudah tahu sama-sama urusan itu Coba kita dengarkan dulu sama-sama Saat ini kita dihadapkan pada sebuah problem Gundung-gundung mengemulai gundul Sawah-sawah kemuk teruruk oleh berbagai perubahan ekosistem iklim ekonomi Pingir laut hari ini mengalami abrasi Sungai-sungai mengalami pendangkalan Ketika kemarau rakyat Jawa Barat banyak yang antri untuk mencerai air bersih Dan ketika hujan dia mengalami banjir Seluruh problem itu berlangsung dari tahun ke tahun Seolah menjadi kenduri yang tidak pernah berhenti Maka diperlukan kebijakan yang fundament Yaitu mengembalikan Jawa Barat pada jati dirinya Jati diri sebagai masyarakat hutan Jati diri sebagai masyarakat daerah perkotaan Dan jati diri sebagai masyarakat pesisir Serta jati diri sebagai masyarakat pesawahan Seluruh produk kebudayaan Makanan, pakaian, karya seni itu adalah produk yang lahir dari hulu kebudayaan Untuk itu keprihatinan para pelaku seni hari ini adalah Matinya para pelaku seni tradisi Karena kehilangan tempat mereka untuk berekspresi Desa-desa kehilangan ruang publik untuk berinteraksi Maka dari itu Lemur diurus dan kota ditata adalah bagian ikhtiar kami Untuk mengembalikan kembali Fungsi-fungsi pembangunan pada habitatnya Kalau sudah fungsi pembangunan kembali pada habitatnya Maka angka ekonomi akan tumbuh Seiring dengan pertumbuhan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri Kemudian kita dihadapkan kembali Pada kaum minoritas yang tidak punya ruang ibadah Karena intoleransi terus berkembang Intoleransi tumbuh karena ada yang mengkapitalisasi intoleransi Sebagai bagian dari kapitalisasi politik untuk menuju pemilu Untuk itu kalau ingin mengembalikan Jawa Barat Menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi Silih asa, silih asi, silih asusir, silih pikanya Maka kembalikan habitat alam pada aspek penciptaannya Yang kedua, hentikan berbagai politisasi agama Baik internal agama pun eksternal agama Yang ketiga, berikan ruang yang terbuka Bagi seluruh rakyat Jawa Barat Untuk beribadah berdasarkan keyakinannya Jelas ya Orang yang sudah memahami bagaimana kondisi problem di Jawa Barat Enak kita mendengarkannya Bagaimana harus kita mengembalikan hukum alam kepada habitatnya Karena itu problemnya Jangan sampai merusak laut Jangan sampai merusak lingkungan Jangan sampai merusak hutan Jangan sampai merusak desa Maka jargonnya Lembur diurus, kota ditata Di berbagai kesempatan Saya mendengarkan Ini keren sekali gagasan-gagasan Kang Dini Mulia itu Bukan berarti tidak boleh ada pabrik Boleh ada pabrik Itu investasi Bagi pemerintah, provinsi, ataupun daerah Tetapi Harus disesuaikan Dengan kondisi lingkungan Jangan sampai juga Orang yang di sekitaran pabrik itu masyarakat Hanya mendapatkan pencemarannya saja dari pabrik Hanya mendapatkan lukanya saja dari pabrik Harus diatur sedemikian rupa Pajaknya harus masuk kemana Warga di sekeliling pabrik harus seperti apa Dipikirkan sedetail itu Maka kita berharap Kang Dini Mulia di Memimpin Jawa Barat Kita sudah tahu Bagaimana ikhlas dan tulusnya dia Membantu, menolong, merawat, merumat, menyayangi, mencintai warga Jawa Barat Bukan hanya urusan momentum politik sesaat-saat ini Saya yakin Kalaupun Kang Dini tidak jadi Misal tidak jadi Gubernur nih Aktifitas dia menolong warga Jawa Barat akan terus berlanjut Tiap hari berapa orang yang dia tolong Tiap hari berapa orang yang dia telah selamatkan Problem hidupnya Jalan kemudian dibangun pakai uangnya Jembatan dibangun pakai uangnya Ini apa orang Ini orang hebat ini Punya kepedulian yang begitu tinggi kepada warga Jawa Barat Itu teh tidak disokong oleh pemerintah pribadi Sekarang kalau kemudian dia punya kebijakan Memimpin Jawa Barat Itu akan lebih sakti Akan lebih sakset Akan lebih banyak orang yang tertolong Yang ditolong Yang diselesaikan problem hidupnya Maka dari awal Karena saya sudah melihat Benda lah dari gestur tubuh, mimik, muka Dan segala macam Dedy Mulyadi itu Abedalah pokoknya ke warga Jawa Barat Apalagi beliau sangat memahami urusan kesundaan Dan kita sudah lama Tidak mendapatkan pemimpin Yang benar-benar ngerti urusan kesundaan Saya kira Memahami betul filosofi-filosofi kesundaan Dedy Mulyadi itu hatam urusan itu Hatam Kemana-mana membawa budaya sunda Ngomong sampurasun Di depan PBB Itu kan gila ini orang Artinya Dia pede membawa kesundaan Sampai ke level dunia Pede Dan ini karakteristik yang sudah hilang di Jawa Barat Kita pede dengan jati diri kita Ini yang sudah hilang Maka Saya melihat Sosok Dedy Mulyadi itu Ini orang Simbol politik orang sunda ini Simbol politik satu kali lagi orang sunda Kenapa? Karena benar-benar memahami betul Urusan kesundaan Jangan dibentur-benturkan loh Dengan Islam loh Jangan Kalau kemudian dibentur-benturkan dengan Islam Entes sudah Pikirannya Terkena sedikit cuci otak Kelompok-kelompok intoleran Kan Jawa Barat Jamaahnya Kelompok-kelompok itu tuh Yang paling besar Paling banyak Sudah kita tahu sama-sama kok Belak-belakan aja Buka-bukaan aja Jangan disembunyi-sembunyi kan Kalau Kang Dedy memimpin Beres mereka semua Kalau tidak disokong oleh pemerintah Kalau kemudian tidak didukung Bahkan secara material Oleh pemerintah Mereka juga akan diam kok Kembalikan moral warga Jawa Barat Kepada moral aslinya Watak orang Jawa Barat Kepada watak aslinya Sekarang udah banyak yang terkontaminasi Udah banyak Dua kelompok itu yang mempengaruhi Kelompok migran Dan kelompok urban Ya artinya pendatang semua itu Bukan asli orang Jawa Barat Tahu kan kemarin Siapa yang nyerang Dedy Mulyadi Yang memusrik-musrikan Ekspresi agama tidak dianggap satupun Ekspresi budaya dianggap kemusrikan Siapa orang-orang itu Migran bukan Imigran bukan Mana ada orang Sundanya Yang berani kayak gitu Nggak ada Jamaahnya orang Sunda Yang belum paham Belum mengerti Dan saya yakin Kang Dedy Akan memahamkan pelan-pelan Dan sekarang sudah kelihatan Kelihat masyarakat Paham urusan kayak gitu tuh Dengan elektabilitas Kang Dedy Mulyadi Yang merajai di berbagai wilayah Sekarang Merata di setiap kabupaten kota Di Jawa Barat Itu menjadi bukti bahwa Kebaikan perilaku dia Mengalahkan narasi-narasi Mengalahkan narasi-narasi Yang fakta dihadapi dengan teori Jelas kalah teori Mestinya kalau Ditanggapi oleh masyarakat yang punya otak Mereka ngomong Mereka ngomong musrik Kang Dedy menjadi marbot masjid Merubah kawasan prostitusi Menjadi taman yang begitu indah Dan masjid yang begitu mewah Perempuan-perempuan Malamnya Dikasih uang Modal usaha Karena itu adalah problem ekonominya Yang mendorong dia sampai Menjadi PSK itu Tahu akar problemnya Bukan karena mau Saya yakin Yang kayak gitu tuh bukan karena mau Terpaksa aja Masa orang mau Merusak Status sosialnya Kan gak mungkin Ada perempuan misalnya Bener-bener mau kerja seperti itu Karena Ah mau Hobi Ah gak mungkin saya kira Kenapa Itu pekerjaan Yang membuat dia rusak secara sosial Gak mungkin ada orang yang mau Kalau tidak terpaksa Daripada mati mungkin Cek Peribasan Ya apapun dilakukan Meskipun mendapat hujatan Status sosial menjadi buruk Di masyarakat Tapi gak ada pilihan lain Nah problem itu Bukan ditahu Bukan di sweeping Dibubarkan Lalu diantep Dibiarkan Kalau seperti itu Mereka akan pulang lagi Kembali lagi Cari tempat yang lain Tidak menyelesaikan problem Bahkan mungkin Malah menular Kesana kemari Membuka Dimana-mana Tidak Kemudian Diwadahi Tapi kalau Kalau tahu problemnya Dikasih modal Ente usaha Dikontrol Usahanya Eh Pasti bakal sadar kok Ya banyak orang Yang tidak paham Urusan kayak gitu Jadi mulia dipaham Maka Gila ini orang Oke lah Saya Pokoknya Sangat mendukung 100% Dan dari awal Saya akan menghibahkan Seluruh energi Yang saya punya Untuk mendukung Orang ini Karena saya melihat Ada ketulusan Dalam Merawat Warga Jawa Barat Dan akan Menata Jawa Barat Menjadi lebih baik Itu Alasan saya Hanya satu itu Tidak ada yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati